Jangan pernah mengakimi orang, kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka guriyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati, walaupun tidak harus ditaapi. Kalau yang anu wari-warian jangan semana, kalau yang anu ulama-ulama jangan semana. Jangan wajib hormat kalau guriyah ikan cik nabi, termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, karena isinya provokasi. Kalau memang dia Habib, sanatnya Rasulullah, duriyahnya Rasulullah, awak itu wajib menghormati. Belakangan ini heboh banget, gue gak mau nyebut nama dan sebagainya, karena gue gak pengen ikut-ikutan juga, tapi gue harus ngomong gitu. Belakangan ini heboh banget ketika presiden kita dikatain Banci. Dan berkata bahwasannya Habib Bahar telah menghina Jokowi dalam sebutan presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan hate Jokowi. Kok bahasa aneh teramal kok ngotong, itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan hate. Ini itu nyuan saya, berarti mainnya fisik, orang kena. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, nanggung jawab dulu di akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Lanjut dengan Rasulullah Jokowi, harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya, ojo ngenyek fisiknya. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjarah, karena mendelar rakyat, karena mendelar rakyat yang susah. Siap teruskan perjualan, siap teruskan perjualan. Allah SWT. Ada yang bilang ulama memukuli ya, kalau sudah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu, masa memukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa kiai, bisa pejabat. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib, nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Bagaimana pendapat Gus Mirtah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar, dan tentang Habib Bahar? Selaku duriah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar duriah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaipannya. Wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Angga Tawai bin Subit nggak mulai. Kek-kekain, Ustaz Ustaz yang kerennya tidak berlisik, yang disuruh orang-orang berharap dengan orang-orang, berharap dengan orang-orang. Semua Habib saya hormati, tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan Habib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa kancing Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada kancing Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan kancing Nabi? Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Jurianya kancing Nabi juga berpotensi, berbuat maksiat. Karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan Habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada Habaib. Termasuk kepada Habib Rizik. Sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah, Habib Harbin Smith, berteriak menyinggung soal Habaib di penjara, viral di media sosial. Habib Harbin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Harbin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganyayaan super taksi daring beberapa waktu lalu. Kini, usai dibebaskan dari penjara, Bahar Bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwanya, Habib Harbin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Rizik Sihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar Bin Smith setelah bebas dari penjara. Melansir dari Hobbs ID, Kamis 25 November 2021, Dalam video ceramah tersebut, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi. Seperti orang ngamuk menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan, dia siap menghabisi siapapun yang akan mengkhianati Habib Rizik. Tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Bisa jadi Gus Miftah dan kita semua tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Tetapi tidak boleh umat Islam alusunna wal jamaah jam iyah nah datul ulama mengurangi rasa hormatnya terhadap para habaib. Ke habaibannya tetap kita hormati. Tetapi kita tidak harus sama dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Rungok no kupeng mu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Kendali itu Bahar mempertanyakan, mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 Laskar FPI hingga RS di penjara. Beliau ceramah seperti itu. Monggo, kita tidak sepakat. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya Al-Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Banyak ustad-ustad yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik. Beliau di Mekah lagi enak-enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Dimana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Bukan hanya itu, Bahar juga menyindir intel-intel polisi yang dianggapnya berada dalam ruangan lingkup jemaahnya yang hadir itu. Habib Bahar menganggap intel-intel polisi tidak perlu melarang-larang kegiatan maulid Nabi. Sebab dikatakan Bahar, tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bahkan orang-orang yang pro terhadap pemerintah pun menjadi sasaran kemarahan Bahar bin Smith. Lantaran, ia menganggap sebagai para penjilat. Hei intel-intel polisi, NTNT kalau mau intimidasi cari saya, Bahar bin Smith. Jangan larang-larang maulid Nabi. Tak ada satupun yang berhak larang. Julidin acara maulid Nabi. Mereka orang-orang pro pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah. Ujarnya. Sampai jumpa. selamat menikmati